printer tiga dimensi ini dinamai bioprinter menggunakan sel manusia sebagai tinta printer ini bekerja dengan menumpuk sel untuk membentuk jaringan atau organ tiga dimensi untuk menciptakan telinga misalnya printer meletakkan perancah lentur berpori terbuat dari hidrojel semacam polimer perancah itu diselimuti sel kulit dan sel tulang rawan yang tumbuh dan mengisi cetakan berbentuk telinga hidrojel pun mengalami biodegradasi sekitar enam bulan kemudian telinga itu sepenuhnya terdiri dari sel manusia setiap organ tubuh yang dicetak menggunakan sel pasien sendiri jadi organ baru itu tak ditolak tubuh di laboratorium ilmuwan telah menumbuhkan kandung kemih pembuluh darah dan sejumlah organ tubuh lain yang telah berhasil dicangkokkan menumbuhkan ke pasien hai 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 hai